hai oke nah jadi pertama kita ke skema nya dulu ya bang nah untuk di bagian skema ini biasa ada tabel material ada id code name description group ini biasa kemudian ini untuk transaksi jadi di projek kita ini cuma ada dua tabel ada material dan transaksi nah kemudian kalau kita buka halaman index tampilnya gini dan kita buka indeks php nah jadi di indeks php di sini kalau ada material di database dia tampil ini di sini nih jadi kita panggil nah select bintang from material nah kalau ada search dari query kalau kita melakukan pencarian maka dia akan berdasarkan pencarian yang kita cari ini nah kalau tidak berarti ini ini sorting kalau kita kita klik kurutkan ini maka dia akan sorting nanti nah kalau enggak dia akan berbiasa ini select bintang from material nah karena materalnya enggak ada di database maka tampilannya kosong nah oleh karena itu kita coba tambahkan tambahkan ini berada ditambah barang php di kita kita barang dalam php kemudian di sini biasa dia akan menampilkan form ini from form kode barang ekonomi teriak satu misalkannya satu 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 stoknya 100 gitu satu nah kemudian kita simpan nah dia bakal actionnya ini akan kesini lagi tapi ada di formnya kita kirim tularnas cross under post post submit yang ada di sini nah ini satu nah maka formnya akan diproses di sini diambil inputannya kemudian masukkan ke material sesimpel itu nah kemudian udah deh balik lagi ke indeks nah kemudian barang sukses ditambahkan ini ada barang yang udah kita main tadi nih nah kemudian kalau kita mau print klik ini print nah di print index nah ini dia cuman sama dia looping ini kerennya sama cuman disini ada script yang berfungsi untuk menghapus elemen yang enggak usah di print kayak bisa diberikan kalau nggak usah di di print nih jadi kita hapus dulu kita hai dulu nah di Hai em create 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 kita coba print print Hai emm tapi lagi gini jadi setbarnya udah enggak ada gitu sidebarnya itu udah kita Hai nah di kodenya ini ini udah enggak ada seber nih Oke itu tuh perin kemudian di bagian tambah di sini untuk nambah stok barang tambah stok barang nah ketika kita nambahin stok barang 50 misalkan simpan maka stoknya nambah 150 jadinya kan dan disini juga kita masukkan ke tabel mending ke tabel transaksi ini untuk tabel barang masuk nah kalau ada kan kita nambah barang tuh jadi kita tetap masukin kedalam transaksi kalau kita lihat di transaksi maka udah ada barang masih 50 yang sebelumnya 100 jadinya sekarang 150 ketenangnya masuk nah kemudian untuk edit untuk edit juga gitu ini biasa di barang maka diambil nanti ke id-nya dari parameter disini kiri param kemudian diambil dari database ya kemudian tampilkan deh di form ini kemudian kalau mau edit boleh pada materiannya jadi sudah tiga gitu ya Hai best measurement tetap aja simpan perubahan nah nanti akan diubah datanya yang disini Oke itu untuk edit ini hapus kemudian untuk surat jalan kita buka surat jalan nah ini biasa form biasa kemudian ini kompleks sedikit nih di bagian ketika kita uh untuk ketika kita misalkan ini tanggal segini nomor suratnya satu gitu ya ini rendam aja nah ini materialnya nah diambil dari database kemudian dimusukkan ke script nah ini nah ini diambil dari database kemudian kita masukkan kedalam script kita sempat kedalam local storage ini kalau kita buka di local storage nah ini ada nih ada current products dia ngambil produk saat ini yang ada di sini gitu karena ini datanya cuma satu berarti yang ini yang tempel currentnya ke misalkan kita tambah barangnya tambah 22222 nah simpan transaksi secara jalan nah ini perhatikan ini id-nya 6 ketika kita ubah menjadi ini Hai ke sekarang karena produknya eh tetap 6 kenapa tuh eh kalau dia berubah ya oke berarti ini enggak usah diri dulu karena produknya kita ke email email ini enggak ini di kode lain nah nanti klik untuk inputan yang di form ini akan disimpan kesini oke jadi kalau kita ingin nah ini input oke ini kalau kita ubah satu abu jadi nah ini berubah dengan liter number-nya kan berkena ternambah misalkan nomor suratnya ganti jadi 120 perhatian ini kita klik nah ini berubah sebegitu jadi setiap untuk input ini disimpan di lokal storage tapi simpan di lokal storage karena kita nggak mau nyebabkan ke database kita nyimpannya di browser aja dulu nanti kita ditambah baru kita simpan ke database nah ini kita hapus dulu nah udah begitu jadi ini cuma keluarnya misalnya lima tambah lagi ini misalkan tambah dulu kemudian ini lima juga gitu ya Oh ya soalnya enggak cukup kemudian satu nah kalau udah ini ada dua ada dua buah item yang nanti disimpan kedalam si ini si input nanti ada disini area barang nah ini barang luarnya nih ada dua kan yang nanti disimpan di sini nah kemudian baru kita simpan dan cetak jika seman cetak maka dia akan menampilkan ini untuk surat pengusaha ini su tempat suratnya gitu ya dia akan muncul item yang kita pilih dan ketika kita print atau cancel maka dia otomatis cancel tindak kembes dia kosong lagi nih cancel gitu ya Hai nah ini jadi kosong gitu jadi untuk prosesnya itu tetap kita lihat bisa jalan disimpan ini simpan ganti dan ya Nah ketika kita klik dan atau apa tuh di print atau cancel maka dia otomatis akan menyimpan kedalam transaksi oke nanti barang itemnya akan dikurangi dulu quantitinya di update ya kemudian baru dimasukkan kedalam transaksi dan kemudian lokal suratnya kita hapus yang itu tadi gitu kembali halaman indeks halaman indeks itu setelah kita print dia kembali ke habis gitu oke begitu cuma HP dan menanjaya sedikit transaksi juga gitu ini cuman nampilin dong select bintang doang nah ini ada barang keluar tadi ada barang keluar satu dan ada lima ini ambil data perbulan misalkan mau bulan ini gitu Nah keluar tubuhnya nanti kalau perihak bisa nah gitu-gitu kali ya eh harusnya udah teka versi ini biasa sorting bisa seperti kalau ini tadi kalau kita mau nyari barang contohnya satu-tiga mencroni satu-tiga gitu di surat jalan ini keadaan ini kemudian transaksi juga gitu print makin ini tanggalnya kita bisa sorting juga menemui seks juga bisa setel material ini oke begitu sip aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh